Jaksaan Agung sedang meneliti berkas perkara dugaan penodan agama dengan tersangka Basuki Cahaya Purnama. Diharapkan berkas perkara bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. 13 jaksa peneliti ditugaskan untuk memeriksa kelengkapan formil dan material berkas perkara Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini. Sesuai ketentuan undang-undang, kejaksaan memiliki waktu 14 hari sejak berkas dilimpahkan Jumat pekan lalu. Kepolisian berharap berkas perkara bisa dinyatakan lengkap atau P21 pada pekan ini. Setelah dinyatakan lengkap, penyidik bar reskrim Polri bisa segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kekejaksaan sebagai rangkaian akhir penyidikan kepolisian sebelum persidangan di pengadilan.